Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai sekuteris Yang mana yang akan kita bahas yaitu penyebab Vespa ngempos ataupun tidak bertenaga Langsung saja untuk penjelasannya sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita Penyebab Vespa ngempos itu sebenarnya banyak faktornya Namun alangkah baiknya jangan langsung kita mengeksekusi hal-hal yang lain Karena dari karburator saja pun itu bisa menjadi faktor Vespa ngempos Alasannya kenapa? Sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan ketika kurang pas ataupun kurang sesuainya Dalam penyetingan karbu, kurang pas dalam penyetingan karbu Antara main jet, pilot jet, sepuir angin dan juga pengapian Ini tidak pas atau tidak seimbang Ini juga bisa menjadi penyebab ataupun faktor Vespa mugok Dari sepuir angin, main jet, pilot jet itu harus benar-benar kita sesuaikan yang paling optimal Kalau tidak, itu bisa menjadi penyebab Vespa ngempos ataupun kurang bertenaga Nah, oleh karena itu dalam penyetingan sebuah karbu itu hal yang sangat penting Sehingga kalau sampai disitu kurang pasnya penyetingan karbu Itu menyebabkan Vespa menjadi ngempos ataupun kurang bertenaga Kemudian dalam penyetingan karbu itu ada hubungannya dengan pelatina ataupun pengapian Oleh karena itu, sebelum kita setting di bagian karbu Alangkah baiknya kita setting terlebih dahulu pada bagian pelatina Dan juga pada bagian busi Karena keduanya ini ataupun pengapian juga sangat berpengaruh terhadap tenaga Ataupun performa Vespa kesayangan kita Nah, oleh karena itu untuk penyetingan di bagian pelatina dan juga settingan busi Ini juga harus benar-benar kita perhatikan ya Supaya nantinya itu Vespa kita menjadi lebih performa dan juga bertenaga Pastinya enak untuk kita gendarai Selain dari hal itu Untuk penyebab Vespa ngempos itu yang paling parah adalah di bagian ini Bagian sil kerkas Kalau sil kerkas sudah gendor ataupun sudah tidak layak pakai ya Sudah bocor Itu memang walaupun disetting bagaimanapun juga tidak bakalan bertenaga Untuk ciri-cirinya sil kerkas Vespa ngempos itu Karbu sulit untuk disetting Kemudian banyak asap yang keluar dari kenalko Terima kasih Mungkin cukup itu saja Sedikit penyelamat Terima kasih